Nah saudara, Laga Sepak Bola Persahabatan menjadi salah satu cara Kodam 12 Tanjung Pura untuk merayakan hari jadi ke-74 TNI. Laga mempertemukan prajurit TNI, anggota DPRD, dan jurnalis. Peluit Panjang menjadi pembuka Laga Sepak Bola Persahabatan antara Kodam 12 Tanjung Pura FC melawan tim jurnalis FC dan DPRD Sambas. Laga yang berlangsung di lapangan Kodam pada Jumat lalu ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan hut ke-74 TNI. Pertandingan belum lama dimulai ketika kesebelasan Kodam 12 Tanjung Pura langsung menggempur pertahanan kesebelasan jurnalis dan DPRD Sambas. Pangdam 12 Tanjung Pura yang mengenakan nomor punggung 7 langsung mendapat peluang emas dan mencetak gol perdana untuk skuad Kodam 12 Tanjung Pura. Dalam Laga ini, Kodam 12 Tanjung Pura berhasil menaklukkan tim jurnalis FC dan DPRD Sambas 3-0 tanpa balas hingga pertandingan berakhir. Seori ini dalam rangka bagian dari kegiatan hut TNI yang ke-74, kita menyelenggarakan sepak bola persahabatan. Kita ketahui bahwa sepak bola ini kan milih masyarakat, jadi kita di samping mengolahragakan, masyarakat kita juga meningkatkan sinergitas. Olahraga bersama perwakilan rakyat, di sini ada DPRD dari Sambas, dan dan juga dengan Awak Media, karena Awak Media juga sebagai mitra dari TNI saat ini, kita juga perlu berdukut dukungan dari media. Pangdam 12 Tanjung Pura berharap, dengan olahraga ini, TNI mampu menjaga sinergitas bersama Awak Media dan para wakil rakyat, guna memajukan Kalimantan Barat. Lihat saja, masih nomor 8 mencoba, iya, mencoba melewati satu pemain, satu lagi, satu lagi, kita lihat apa yang terjadi, kita lihat dari sayap sebelah kiri, mencoba berlari, satu, satu, dua, tiga, masih berlari, masih berlari, apa yang terjadi, apa yang terjadi, masih dikuasai, iya, kita lihat, iya, kita lihat, ada siapa di sana di lihat, iya, apakah putus? iya, lagi, lagi, kita tarik ke belakang, tarik ke belakang, kita lihat, kita lihat, gogol, 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 apa yang terjadi, wasit? wasit?